Hai Oke yang semangatwa sekarang saya udah agak bergelap-gelapan biar jelas embryonya sekarang kita cek satu persatu Oke yang semangatwa semangat siang Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan Hai buat Hai teman-teman setia yang sering menonton channel saya ya teman jatwa karena kemarin Hai channel YouTube saya ini sudah termonetisasi jadi waktu itu kemarin saya pantau jam 2 biasanya saya kan saya jam 2 itu eh biasanya kalkulasi jam tayang saya jadi saya saya apa saya perhatiin tiap jam 2 kemarin jam 2 udah termonetisasi jadi sudah cukup syarat mutlak monetisasi dari YouTube itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang biasanya setelah itu kita nunggu Hai bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kemarin sempat ada pengalaman teman saya bilang biasanya 3-4 bulan kadang sampai segitu nunggunya dan Alhamdulillah Hai kemarin itu hitungan jam jam 5 nyata bisa langsung dimonetisasi dan sudah bisa diatur dolar warna hijaunya itu Alhamdulillah saya sangat senang banget sempat kemarin berkaca-kaca mata saya hampir nggak percaya terima kasih banget terima kasih banyak buat teman-teman yang setia menonton channel YouTube YouTube saya ini dan akhirnya malam ada berapa itu ada dua ratusan 230-an video jadi saya edit semua saya aktifkan semua monetisasi-nya yang gambar dolar warna hijau itu dan sekarang saya mau bikin tapi sebelumnya ini saya ini ini kaos kenangan-kenangan saya ini dulu waktu jadi supporter setia Mitra Surabaya kalau yang ingat pasti umurnya sepantaran sama saya dulu saya penggemar berat Mitra Surabaya jadi pembicaraan kita berada di sepak bola ya Mitra Surabaya torcedor oke sekarang saya mau bikin video tentang saya yang kapan tuh saya tiga minggu yang lalu ya saya dikasih telur salva atau biawak atau bahasa Jawa nyambek ya itu posisinya dibuat tiga rica kalau nggak salah itu ternyata saya hamil dan ada telurnya telurnya dikasihkan ke saya tiga minggu yang lalu ada ya videonya tentang apa itu SPB atau apa itu ya jadi saya dibain ada sekitar 17 butir telur salva jadi telur salva ini Hai nggak keluar sendiri ya jadi waktu disembel itu jadi masih di dalam perutnya jadi disini saya lepas semua akan masih di dalam selaput ya jadi telurnya dalam selaput ada 17 putir terus dua minggu berselang dua minggu selanjutnya saya cek embryonya yang ada embryonya itu waktu itu sisa 10 jadi tujuh tujuh putirnya udah nggak bisa diteruskan jadi udah rusak yang tujuh nggak ada embryonya dan sekarang tepatnya hari ini saya mau cek lagi soalnya Hai kayaknya ada yang berjamur ya ini telurnya ini sisa ini dia lu kan nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah sisa 10 jadi dapatnya tiga minggu yang lalu terus dua minggu kemudian saya cek embryonya tiga tuh sebenarnya 7 putir nggak jadi jadi ngeselak sekarang tinggal 10 dan setelah dua setelah satu minggu berikutnya ini sekarang ini jadi saya cek ada yang jamurun banget ini jadi kita perjelas kita ganti posisi kameranya ya, kita cek sisa berapa putir yang skillnya masih bisa dijaga telurnya soalnya saya juga penasaran sih, karena telur salva yang saya dapat ini enggak dari hasil maksudnya itu petidaknya salva tadi, ngeluarin telur ini jadi hasil dari masih di dalam selaput ya, masih di dalam perut si salva petina, ini dia sisa 10 liter, habis ini kita cek, pakai center nanti di agak ruangan gelap ya, biar kelihatan, yang masih bagus, mana yang masih bagus, mana yang semestinya udah kita buang, soalnya ada yang jamuran, oke sekarang kita pindah ruangan, biar kelihatan ya oke yang semasa tua, sekarang saya udah agak bergelap-gelapan biar jelas embryonya sekarang kita cek satu persatu yang pasti ini, yang jamur ini saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 dia yang bagus, tiga putir yang ini pasti ya, enggak ada ini, ini ini telurnya ini masih bagus ini masih bagus, tapi ini, ini ini embryonya kelihatan ini belah sini yang bagus 1 itu ada kelihatan embryonya ada urat merahnya udah keluar ini enggak ada ini udah jamuran udah keluar jamur ini malah keluar jamur ini jamur jamur juga ini 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 enggak ada jamur cuma ularnya belum ularnya sampai uratnya belum kelihatan ini uratnya kelihatan ini merah ini gini ya ini 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 jamur yang ini jamur pasti enggak jadi jadi tersisa yang sebelah sini tadi 1 2 tersisa 2 kayaknya ini jamur enggak ada tersisa 2 oke kita pilih sekarang pindah tempat lagi yans teman satu nah oke yans teman satu ini jelek ini enggak jadi ini kita sisihkan ya ini ini terus lagi jamur ini kuning ini warnanya sampai gini ini juga itu 2 3 7 7 7 putur ini yang masih bagus kita pindah sini ya masih masih utuh ini 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 jamurnya cuma sedikit ini agak kita jauhin aja lah sama telur yang sebelahnya ini jamur jamur ini jadi tersisa 2 putir 3 minggu yang lalu 17 putir selang 2 minggu cek embryo enggak jadi 7 sisa 10 putir selang 1 minggu kemudian tepatnya sekarang hari ini kita cek lagi tinggal sisa 2 putir jadi yang 8 putir nya ang syong soalnya telur biawa ini yaitu tadi ya jadi enggak didapat dari si indukanya mengeluarkan telur ini tapi kita dapatnya masih di dalam perut jadi masih di dalam selaput selaputnya itu ya gitu yang teman satwa ntar ini bisa biasanya saya kasihkan ke kura-kura suka banget dalamnya kan enggak busuk kan jamurnya kita bersihin pakai air terus saya masukkan ke kura-kura suka banget dia oke yang sesuatu sekarang sisa dua putir ya dua putir telur salva atau biawak atau nyambi mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik amin 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 walaupun ini cuma telur seekor biawak cuman tetep lah kita coba sebaik mungkin untuk kita ingkup biar bisa menetas biar keluar generasinya itu parah banget itu yang buat rica-rica biawak itu oke gitu aja dari saya Januar dan jangan lupa ya pojok kanan subscribe like dan komen jangan lupa loncengnya ding ding terutama kritik dan saran buat perkembangan channel saya ini harus ya saya saya juga masih butuh masukan masukan buat kedepannya channel saya ini oke terima kasih itu aja dari saya Januar semangat siang selamat menikmati selamat menikmati